Intro Dikut tip dari lemhanos.go.id Teknik angkatan udara dianggap perlu mengajukan peralatan set dan flare yang dimiliki oleh pesawat-pesawat tempur teknik angkatan udara saat ini termasuk Sukhoi Set ini nantinya untuk dilengkapi dengan card reader agar pada saat pertemuan udara mampu mengelabui rudal yang dilepaskan oleh lawan dengan cara mengeluarkan set jika rudal yang dilepas menggunakan grid system radar serta mengeluarkan flare jika rudal yang dilepaskan menggunakan grid infrared baik rudal yang dilepas dari pesawat tempur maupun yang dilepas dari peluru kendali dari darat ke udara Teknik angkatan udara sendiri telah berhasil menguji fungsi flare yang digunakan sebagai pengecoh rudal lawan dalam satu pertempuran udara Dikutip dari teknik angkatan udara.mil.id pengujian ini menggunakan pesawat tempur Sukhoi S-27 dan S-30 yang dioperasikan sekadron udara 11 melangkut Sultan Hasanuddin pada hari selatnya tanggal 12 Desember 2021 lalu Saat persiapan sebelum pengujian dan melangkut Sultan Hasanuddin merasakan teknik David Johan Tamboto SOS menyampaikan sejumlah flare yang dipasangkan pada bagian badan pesawat sekaligus menekankan untuk tetap mengutamakan keselamatan terbang dan kerja lembab jat dalam pengujian Kita sengaja melaksanakan pengujian untuk melihat dan memastikan jika flare yang akan digunakan dapat berfungsi dengan baik dan aman sesuai kegunaannya dalam pertempuran udara kata dan lanut di seltar sekadron udara 11 Kemudian dalam pelaksanaannya Sukhoi S-27 dan S-30 yang diterbangkan dan sekadron udara 11 ledkolo PNB Bambang Baskoro adik bersama mayor PNB M Idris kurniawan sukses menepas sejumlah 30 flare yang disaksikan para penjabat lanut Sultan Hasan Udin serta tim darimah pesawat Kesuksesan uji punisi juga dipastikan oleh mayor PNB Satria Tikwana Raffi dan mayor PNB Andri Libar Syah Agung Mugroho saat melaksanakan observasi udara menggunakan jenis penampur yang sama di sebelah pesawat uji Secara visual, seluruh flare yang dipasangkan di pesawat tempur Sukhoi S-27 dan S-30 berhasil dilepaskan dan berfungsi sempurna tutup dan lanut Sementara itu, pelaksanaan uji jawab penggunaan set and fire pada dua unit pesawat tempur Hawk 100 dan 200 yang juga dimiliki teknika terudara Di sekadron udara 12 lanut RSN dan dua unit pesawat tempur F-16 sekadron udara 3 lanut IWY terjalan dengan sukses dan aman pada tahun 2014 lalu